Jadi asap-asap yang keluar itu begini teman-teman kita lihat coba nah nih tuh coba dengar Tuh ada suara Sekarang saya ada di Kecamatan Ulu Beluhu Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat geotermal tuh dari sini kelihatan tuh kepulan asap putih itu kita akan ke sana teman-teman Dan ini adalah pipa-pipa gas Pipa-pipa Pembuangan gas bumi Tuh banyak sekali tuh pipa-pipa pembuangan gas bumi Enggak tahu itu ya di di gimana sistem ini enggak tahu Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kepulan-kepulan asap Geotermal Di Ulu Beluh Kabupaten Tanggamus Ikuti terus perjalanan saya dan kita akan menuju lokasi itu teman-teman Nah itu teman-teman Itu geotermalnya Coba kita zoom ya Coba kita zoom ya Coba kita zoom ya Nah sekarang kita sudah ada di lokasi, tapi kita titip ngetor dulu kali di sini ya. Saat ini saya sedang ada di Kecamatan Ulu-Bulu dan berkeliling mengitari sumber energi listrik dari panas bumi ya, yaitu berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulu-Bulu di daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang berada di Kaki Mukir Endingan. Memang cuaca berimis karena di bulan Desember ini kan curah hujannya sangat tinggi teman-teman. Tapi karena saya penasaran, jadi tidak menyuruhkan saya untuk melihat langsung Geothermal Energy atau PGE di areal Kecamatan Ulu-Bulu. Nah menurut informasi saat ini dari pengelola listrik panas bumi yang telah dibeli PT PLN ya, dari PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE areal Ulu-Bulu 1 dan 2, telah dihasilkan energi listrik sebanyak 2x55 MW. Lokasi geothermal ini berada di Bukit Rendingan. Jadi Bukit Rendingan itu-itu, tapi tertutup kabut. Tadi kita ngobrol-ngobrol karena kehujanan, saya tanya apa memang tempat ini seperti ini, udaranya atau memang sedekarang lagi musim hujan. Nah menurut keterangan beliau, ya bertahun-tahun daerah sini memang sudah seperti ini. Jadi gerimis, gerimis, gerimis. Karena memang daerahnya daerah dingin dan subuh. Ini yang seperti tabung, ini apa ya, pipa pembuangan gas kali ya. Ini seperti tabung. Kita akan keliling. Jadi memang sudah seperti ini ya. Sudah. Sudah. Nah, begini teman-teman. Nah, itu Bukit Rendingan. Jadi itu namanya Bukit Rendingan. Bagi masyarakat di sini mah biasa hujan-hujan begini. Kalau kata Bapak tadi, Bapak yang cepat kita ngobrol, tapi saya tidak cepat review, katanya ini Bandung. Jadi hujannya begini, memang begini terus. Tapi kita nggak tahan juga kalau basah-basah kuyupan. Tapi di sini orangnya biasa-biasa aja ya. Wih, dinginnya. Tuh. Oh, gunung rendingan. Itu puncak. Kita mau ke puncak itu. Nah, di sini agak kering nih. Jadi asap-asap yang keluar itu begini, teman-teman. Mari kita lihat, coba. Nah, begini. Nih. Tuh. Coba dengar. Coba ada suara. Coba. Coba dengar. Coba dengar. Coba dengar. Terima kasih telah menonton Daya listrik yang dihasilkan dari panas bumi ini Menurut informasi relatif, stabil dan mantap Jadi PLTP Ulu Belu ini berada di Desa Muara II Kesamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus Di bawah kaki bukit rendingan Nah, mesin pembangkit turbin uap bersumber dari energi uap panas Nah, bagi yang penasaran melihat lokasinya Silakan datang ke sini untuk melihat pembangkit listrik panas bumi Yang ramah lingkungan dan mudah-mudahan tidak berbahaya bagi masyarakat sekitar Sehingga tidak perlu ada ketakutan atas keberadaan geotermal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton